Halo bunda, kalau sedang mencari nama islami awal lanha untuk anak lelaki tercinta, video ini bisa jadi jawabannya. Memilih nama bayi memang tidak mudah, selain harus terdengar indah, nama bayi yang dipilih juga harus bermakna positif. Di video ini kita akan membahas nama anak lelaki islami berawal lanha beserta contoh rangkaian dan artinya. Ada juga beberapa info menarik seperti tokoh, bahasa, dan variasi penulisan. Bunda penasaran nama mana yang ada di top 5? Tonton video ini sampai selesai. Hanef, Hanef Salahuddin Tiar, artinya orang dengan keteguhan iman yang beruntung. Heikal, Heikal Idam Odren, yang artinya lelaki yang berambut gelap dan sangat menginginkan tempat suci. Hamsah, Hamsah Souki Syarif, artinya pria berani seperti singa yang mulia dan penuh kasih sayang. Habib, Habib Taufik Jadin, artinya adalah lelaki dicintai yang sukses dan hidup penuh syukur. Hayi, Hayi Trafalgar Kaubu, yang berarti lelaki dari Tanjung Barat yang berarti suci dan sederhana. Selain bermakna sederhana dalam bahasa Arab, Hayi juga memiliki arti dalam bahasa Tunika, yaitu api. Husin, Husin Gazali Said, artinya adalah lelaki tampan penuh berkah dan lahir setelah matahari terbit. Hibatullah, Hibatullah Wil dan Syafalah, artinya adalah hadiah dari Awad dari surga yang sukses. Hazza, Hazza Ihsan Rahmat, artinya pengasih penuh kebaikan yang menang karena beruntung. Hauzan, Hauzan Pradipta Ubaidullah, artinya adalah hamba kecil Awad yang sukses dan bersinah terang. Hatim, Hatim Kutbi Lawluah, yang artinya pemimpin tegas yang berharga seperti murtiara. Meski berasal dari bahasa Arab, Hatim juga cukup populer di India yang merupakan sebuah acara tentang pendekar dari Arab. Hussaini, Hussaini Taki Kutsi, yang artinya lelaki saleh, tampan, dan berhati suci. Hibben, Hibben Odran Hamis, artinya lelaki kuat berambut gelap. Humam, Humam Jihan Eze, artinya adalah lelaki tersayang yang baik hati dan mencintai bumi. Hain, Hain Lotfi Osman, lelaki bijaksana yang baik hati dan lemah lembut. Hassan, Hassan Ibam Tio, artinya adalah ayah yang dimuliakan karena menjadi terbaik dan penuh kehormatan. Nama Hassan disandang oleh penyair Arab yang merupakan sahabat Nabi Muhammad S.A.W. Suka dengar rangkaian namanya? Jangan lupa like videonya. Hakan, Hakan Kautsar Widianto, artinya penguasa murah hati yang beruntung. Hwaida, Hwaida Alta Hadid, artinya adalah lelaki baik hati yang berpikiran cernih dan sekuat besi. Hurem, Hurem Hidir Murad, yang berarti lelaki riang yang diharapkan berpengetahuan luas. Hudzaifah, Hudzaifah Hasbullah Yasa, artinya lelaki subur yang menerima kebaikan dari Allah. Hikam, Hikam Langit Jailani, yang artinya lelaki berpikiran seluas langit yang kuat dan adil. Hikam diambil dari kata Al-Hikam, yang merupakan kitab untuk para orang yang menempuh perjalanan spiritual. Hasbullah, Hasbullah Naim Darmawan, artinya adalah lelaki yang senang berbuat baik karena Allah dan senantiasa bahagia. Hamzah, Hamzah El-Fatan Jubran, artinya pembimbing seperani singa yang membawa perubahan baik. Hamzah, Hamzah Rizal Damar, artinya adalah lelaki kuat yang diperkati Pak Pelita Harapan. Habsih, Habsih Kalendra Tohirun, artinya kekasih hati yang tenang dan berbudiluhur. Hatta, Hatta Iki Inguman, artinya adalah lelaki yang bahagia dan mendapatkan reseki sebesar ombak. Di Indonesia, Hatta populer karena disandang oleh tokoh berpengaruh yaitu Muhammad Hatta. Hakki, Hakki Tengku Yaser, artinya adalah lelaki yang hidupnya dipermudah dan selalu dapatkan kebenaran. Haikal, Haikal Khufav Maulid, artinya adalah kelahiran lelaki kesit yang bijaksana. Hussein, Hussein Said Ilyas, yang berarti penyampai wahyu Tuhan yang sopan dan halus. Hamam, Hamam Ilman Lunara, laki-laki yang bahagia dan sehat, tampan seperti bulan dan hangat seperti mata air panas. Hidayatullah, Hidayatullah Sukruf Jalaluddin, yang artinya lelaki pemandu jemerlang dan berharga seperti perhiasan. Hidayatullah adalah varian dari Hidayah, yang artinya penduan, pedoman, petunjuk, dan hadiah dari Allah. Kita masuk ke top 25 nih bunda, ketemu nama mana yang bunda suka? Tulis di kolom komentar. Humairah, Humairah Ihsan Muzakir, yang artinya lelaki berpipi kemerahan yang mengingat kebaikan orang lain. Hafi, Hafi Kalandra Hisham, artinya lelaki berbudi luhur yang menjadi pelindung dan berhati mulia. Hidayah, Hidayah Kustian Kasim, artinya bangsawan sabar dan pemaaf yang menjadi panduan. Harits, Harits Rishaka Jafer, artinya lelaki pemberani seperti singa yang memiliki pusaka dan sesejuk sungai kecil. Hilal, Hilal Kits Tio Daniswara, artinya adalah lelaki setampan bulan sabit yang kaya dan adil. Biasanya dalam kebudayaan Arab, hilal atau bulan sabit digunakan untuk menandakan hujan pertama dalam musim. Hikmah, Hikmah Yafiki Said, artinya kesaktian seorang pria yang mulia dan penuh berkah. Hasbi, Hasbi Fahri Lingga, artinya lelaki berkemampuan yang diberkahi kejayaan dan kesuburan. Hashim, Hashim Etne Porwanto, artinya lelaki yang menjadi permulaan dan memiliki kebahagiaan abadi. Hamka, Hamka Osil Toba yang berarti pemuda tangguh tertua yang mendapatkan kekuatan ilahi. Hadid, Hadid Zayan Banyu, artinya yaitu lelaki sekuat besi yang memperindah sekitarnya seperti air. Pada umumnya, Hadid diberikan untuk anak kaki-laki, akan tetapi Hadid juga bisa digunakan sebagai nama keluarga sehingga bisa digunakan untuk menamai anak perempuan. Salah satu tokoh bernama Hadid adalah Kiki Hadid. Hamid, Hamid Galian Atta, artinya yaitu sahabat Nabi Muhammad yang terpuji dan menerima banyak hadiah. Halim, Halim Fikram Yehia, artinya lelaki yang hidup dengan keberanian dan kesabaran. Hamdan, Hamdan Ebrima Nevis, artinya ayah yang dimuliakan karena terpuji dan sangat berharga. Hadi, Hadi Rehan Hussaini, yang artinya lelaki tenang dan tampan yang beraroma wangi. Habibi, Habibi Muammar Reza, artinya lelaki yang dicintai dan mendapatkan persetujuan Tuhan untuk panjang umur. Habibi disandang oleh tokoh berpengaruh di Indonesia yaitu P.J. Habibi yang merupakan Presiden Republik Indonesia ketiga. Masuk ke sepuluh besar bunda. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Ruang Bunda supaya gak ketinggalan beragam info nama dan parenting. Hasik, Hasik Gani Ulam, artinya lelaki cerdas yang baik hati. Hakim, Hakim Eyaskapil, yang berarti pemberi kuasa yang bijaksana dan memiliki kehidupan yang baik. Hafish, Hafish Sultan Hasik, artinya pelindung raja yang pandai. Hilmi, Hilmi Takiyasid, artinya orang yang kesabarannya selalu meningkat dan saleh. Hamisan, Hamisan Gianto Hirun, artinya lelaki kuat yang berbudi luhur dan berpengetahuan luas. Kita masuk ke top 5 nih bunda, kira-kira siapa ya yang di posisi 1? Di posisi nomor 5 ada Hidayat, contohnya Hidayat Cemara Fahmi, yang artinya lelaki cerdas yang dapat petunjuk dan sekuat cemara. Hidayat berasal dari bahasa Arab dan merupakan varian dari Hidayah. Nama ini disandang banyak tokoh berpengaruh, salah satunya Hidayat Nurwahid. Di posisi nomor 4 ada Habib, contohnya Habib Insanizah, artinya kekasih hati yang manusiawi dan selalu mengingat Tuhan. Dalam bahasa Arab, Habib berarti yang dicintai. Sapaan ini juga mempunyai makna lain. Menurut KPBI, Habib merupakan panggilan untuk orang bergelar Syed. Di posisi nomor 3 ada Hidayat, contohnya Hidayat Akhtar Bahri, yang artinya prajurit pertama yang punya harapan secara bintang. Selain prajurit, Hidayat juga memiliki arti singa, itu berarti Hidayat memiliki makna prajurit pemberani seperti singa. Di posisi nomor 2 ada Hanif, contohnya Hanif Syuhada Gardai, artinya pengawal yang menjadi saksi orang periman. Secara lebih detail, Hanif merujuk kepada bangsa Arab praislam pada zaman jahiliyah yang mengikuti ajaran Tauhid. Kaum Hanif menolak perbuatan syirik. Nah, kira-kira nama mana yang ada di posisi 1? Dan di posisi pertama ada Haikal. Contohnya Haikal Sebat Lukman, yang artinya lelaki mulia dan bijaksana. Haikal sebenarnya merupakan varian dari Haikal, yang berarti tempat suci atau kebijaksanaan. Nama ini punya banyak varian seperti Haikal, Haikal, dan Haikal. Nah, itulah tadi 55 nama bayi laki-laki islami berawalan huruf H. Kalau bunda mencari nama laki-laki islami yang berawalan huruf I, klik di kiri atas untuk nonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.